Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang materi yang ada di chapter 10 di textbook statistik Anda. Kita akan bahas tentang one sample test of hypothesis. Jadi disini adalah awal kita akan belajar bagaimana cara melakukan tes hypothesis. Baik, mari kita mulai. Oke, disini kita punya 7 learning objectives. Jadi kita akan membahas bagaimana dan apa yang disebut sebagai hipotesis. Lalu kita akan belajar 6 langkah untuk melakukan tes hipotesis. Dan kita juga akan mendiskusikan perbedaan antara one tail dan two tail test. Kita juga akan melakukan tes terhadap population mean. Dan kita juga akan mencoba untuk menginterpretasikan p-value. Kita juga akan menggunakan t-statistik. Dan kita juga akan belajar bagaimana kita meng-compute probability of type 2 error. Oke, nah sekarang kita masuk ke hipotesis testing. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mendefinisikan dahulu apa yang disebut sebagai hipotesis. Nah jadi hipotesis itu adalah statement about population parameter subject to verification. Nah jadi dia adalah sebuah pernyataan mengenai parameter populasi yang dia itu subject to verification. Jadi dia seperti dugaan. Nah jadi Anda punya sebuah dugaan, maka dugaan Anda itu harus diuji validitasnya. Apakah dugaan itu benar atau dugaan itu salah. Nah hipotesis itu hal seperti itu. Nah disini ada contohnya. Jadi contoh dari hipotesis itu misalnya, Nah jadi disini ada pernyataan yang mengatakan bahwa kecepatan rata-rata mobil yang melewati milepost 150 di West Virginia Turnpike itu adalah 68 miles per hour. Nah ini adalah sebuah dugaan atau hipotesis atau pernyataan yang kita harus menguji validitasnya. Apakah benar atau tidak benar. Nah yang kedua adalah, Nah ini juga sebuah dugaan atau sebuah hipotesis. Ini sebuah pertanyaan yang kita harus memverifikasi validitasnya. Seperti itu. Nah tujuan dari melakukan hipotesis testing itu adalah untuk memverifikasi validitas dari pernyataan tentang parameter populasi. Nah jadi sebetulnya disini kita melakukan tes hipotesis itu untuk membuktikan apakah pernyataan ini benar atau apakah pernyataan ini tidak benar. Nah jadi because we just say automobiles and like kitchen so it refers to the population of automobiles and kitchen. Nah terus disini untuk melakukan hipotesis testing kita akan melewati 6 langkah. Jadi prosedur melakukan tes hipotesis itu ada 6 seperti yang bisa anda lihat disini. Yang pertama adalah state null and alternate hypothesis. And then select level of significance lalu identify the test statistic and then formulate a decision rule and then take a sample arrive at decision and then finally you interpret the result. Oke nah mari kita bahas stepnya satu persatu. Mari kita lihat step yang pertama. Nah jadi di step yang pertama ini adalah anda harus membuat pernyataan null hypothesis atau dia dilambangkan dengan H0. Dan juga anda harus membuat pernyataan alternate hypothesis atau dia dilambangkan dengan H1. Nah kadang-kadang orang juga melambangkan alternate hypothesis itu sebagai H1. Ada juga yang melambangkan sebagai H1. Nah kebetulan di textbook ini dia melambangkan sebagai H1. Tapi saya pribadi tidak masalah apakah anda mau menuliskannya sebagai H1 atau sebagai H1. Nah apa yang dimaksud dengan null hypothesis? Null hypothesis is a statement about the values of population parameter developed for the purpose of testing numerical evidence. Nah jadi yang merupakan null hypothesis ini adalah dugaan kita tadi. Jadi disini kalau kita kembali ke contoh yang tadi. Nah 68 mile per hour disini ini adalah null hypothesisnya. Jadi ini adalah pernyataan yang ingin kita buktikan kebenarannya. Nah itulah null hypothesis. Nanti kalau misalnya setelah kita melakukan pembuktian ternyata 68 mile per hour ini memang benar. Nah berarti null hypothesisnya itu benar. Tapi kalau misalnya setelah kita melakukan analisis dan perhitungan. Ternyata hasilnya kita menemukan hasil yang menyatakan bahwa 68 mile per hour ini salah. Nah maka itu artinya kita akan menerima alternate hypothesis. Nah jadi alternate hypothesis itu adalah a statement that is accepted if the sample data provide sufficient evidence that the null hypothesis is false. Jadi dia ini bisa diterima kalau dia bisa membuktikan bahwa null hypothesis itu salah. Nah disini yang perlu anda garis bawahi adalah di null hypothesis kita itu membuat pernyataan berdasarkan parameter populasi. Sedangkan di alternate hypothesis ini adalah pernyataan yang kita bisa terima itu setelah kita bisa membuktikan sample data itu memberikan evidence yang cukup bahwa null hypothesis itu salah. Nah nah null hypothesis itu dia akan memiliki unsur sama dengan disitu. Jadi it could be equal sama dengan, it could be lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Tapi yang pasti semua null hypothesis itu akan memiliki unsur sama dengan di dalamnya. Sedangkan untuk alternate hypothesis, dia never includes equal sign. Jadi dia tidak akan memiliki unsur sama dengan. Jadi seperti misalnya tidak sama dengan, atau lebih kecil, atau lebih besar. Nah itu adalah karakteristik dari alternate hypothesis. Oke sekarang kita masuk ke step yang kedua. Nah tadi setelah anda bisa menyusun pernyataan null hypothesis dan juga alternate hypothesis, maka step berikutnya adalah kita akan memilih level of significance. Apa itu level of significance? Level of significance itu adalah The probability of rejecting null hypothesis when it's true. Nah jadi ini adalah probabilitas anda menolak null hypothesis padahal null hypothesisnya benar. Jadi ini seperti kemungkinan anda itu, jadi kalau kita refer ke contoh yang sebelumnya ya, nah jadi level of significance itu adalah kemungkinan anda menolak angka ini, padahal angka ini benar. Jadi kemungkinan anda mengatakan bahwa kecepatan rata-rata mobil itu bukan 68 mile per hour, padahal 68 mile per hour itu benar. Nah itu adalah level of significance, probabilitas anda menolak null hypothesis padahal null hypothesisnya itu benar. Nah oleh karena ini adalah probabilitas, seperti probabilitas anda kesimpulan anda salah, nah maka ini juga disebut sebagai level of risk. Nah nilai dari level of significance itu bisa antara 0 dan 1. Itu adalah 0 dan 1. Nah tradisionali, biasanya kita menggunakan level of significance itu 0,05 untuk research project, lalu 0,01 untuk quality assurance, dan 0,1 untuk political polling. itu adalah null hypothesis. Nah null hypothesis itu adalah level of significance. Sorry about that. Oke, mari kita lanjut. Nah berikutnya kita akan membahas tentang error di dalam hypothesis testing. Nah jadi kesalahan yang mungkin bisa terjadi ketika kita melakukan hypothesis testing. Jadi di sini ada dua tipe kesalahan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah type 1 error, yang kedua adalah type 2 error. Nah jadi type 1 error itu apa? Type 1 error itu ketika anda menolak null hypothesis padahal null hypothesisnya itu benar. Sedangkan type 2 error itu anda tidak menolak null hypothesis padahal null hypothesisnya salah. So, kalau kita rangkum ke dalam tabel itu seperti ini. Jadi kita punya null hypothesis kan di sini, dan di sini kita punya null hypothesis benar dan null hypothesis salah. Nah ketika kita sudah melakukan penelitian kita misalnya, lalu kita menolak null hypothesis padahal null hypothesisnya itu, eh sorry, lalu kita tidak menolak null hypothesis padahal null hypothesisnya itu salah, nah maka anda akan mengalami type 2 error. Kalau kita menolak null hypothesis padahal null hypothesisnya itu benar, nah itu anda akan mengalami type 1 error. Nah type 1 error itu dilambangkan dengan alpha, sedangkan type 2 error dilambangkan dengan beta. nanti kita akan belajar bagaimana kita menghitung probabilitas kita mengalami type 2 error. Oke, baiklah, mari kita lanjutkan. Nah setelah kita tadi sudah menentukan null dan alternate hypothesis, kita sudah menentukan level of significance, nah sekarang saatnya kita memilih test statistik. Nah jadi test statistik itu apa? Nah test statistik is a value determined from sample information used to determine whether to reject the null hypothesis. Nah jadi test statistik ini adalah itu hasil dari measurement yang telah anda lakukan. kalau anda ingat di materi sebelum mid, kita sudah belajar bagaimana menghitung nilai Z, bagaimana kita menghitung nilai T, bagaimana kita menghitung nilai F, dan seterusnya. Nah ini adalah test statistik. Nah jadi seperti misalnya kalau anda ingin melakukan test hipotesis di mana observasi anda itu probabilitasnya mengikuti distribusi normal, maka anda akan menggunakan yang Z-score. Tapi kalau misalnya dari data yang anda miliki, anda tidak mengetahui standar deviasi dari populasi, maka anda akan menggunakan Z-score. ada juga saatnya anda akan menggunakan F-score. Nah ini semua adalah tipe test statistik. Jadi ketika anda akan melakukan test hipotesis, maka anda harus tahu test statistik yang mana yang akan anda gunakan. Nah ini menentukannya dari mana? Dari informasi yang anda miliki. Jadi di sini ada contohnya, kalau kita mau melakukan test hipotesis, di mana kita mengetahui mu, kita mengetahui sigma, nah maka di sini kita tahu bahwa kita akan menggunakan test statistik Z. Nah ini sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya, jadi kalau anda lupa sebaiknya anda membaca kembali. Nah kalau kita sudah tahu kita akan melakukan test statistik Z, nah maka kita akan mencari Z-score dengan formula seperti yang tercantum di sini. Jadi Z sama dengan X-bar dikurangi mu dibagi sigma dibagi akar dari n. So we find out what our Z is, and then we can determine whether the distance between X-bar and mu is statistically significant by finding the number of standard deviation X-bar is from mu. Nah selanjutnya setelah anda tahu tadi anda mau melakukan test statistik yang mana, maka berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan memformulasikan keputusan kita. Nah jadi decision rule. Nah jadi decision rule itu apa? Nah decision rule ini adalah kita membuat pernyataan yang spesifik, kondisi apa yang membuat null hypothesis itu ditolak, dan kondisi seperti apa yang membuat null hypothesis itu tidak ditolak. Nah jadi ini penting sekali ya untuk akhirnya bisa menyimpulkan apakah kita menolak atau tidak menolak null hypothesis itu dengan cara kita memformulasikan decision rule. Nah decision rule nanti diformulasikannya dalam wujud seperti apa, nah itu nanti kita akan mewujudkannya, kita akan menggambarkan hal tersebut melalui kurva ya, jadi supaya kita bisa menspesifikasikannya dengan lebih jelas. Nah lalu disini kita akan ketemu dengan istilah critical value. Nah jadi critical value itu apa? Nah critical value itu adalah titik atau poin yang membagi antara area di mana Anda menolak null hypothesis dan area di mana Anda tidak menolak null hypothesis. Nah jadi bayangkan area di dalam kurva itu di mana ada area di mana, di mana, I'm sorry, di mana ada area Anda akan menolak null hypothesis dan juga area di mana Anda tidak menolak null hypothesis. Nah kedua area itu, itu dibesahkan oleh critical value. Oke, mari kita lanjut. Nah mari kita diskusikan tentang critical value. Nah jadi, mari kita, saya zoom sebentar. Nah ini misalnya ya, jadi ini adalah kurva kita. Critical value itu adalah yang ini. Critical value itu yang ini. Kalau kita berada di sebelah kanan critical value atau disini, Nah itu artinya kita masuk ke dalam region of rejection. Jadi we reject H0 kalau kita berada di sini. Tapi kalau kita berada di sini, kita tidak merejek H0. Nah intinya itulah critical value. Jadi dia memisahkan antara region of rejection dan region of do not reject. Nah seperti itu. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita menemukan critical value? Nah caranya seperti ini. Jadi di sini, di contoh kasus ini, kita punya sampling distribution of the statistic Z follow the normal distribution. Oke, nah jadi kita tahu bahwa kita di sini pakai Z statistic ya. Nah di sini kita menentukan bahwa alpha kita atau level of significance kita itu adalah 0,05 atau 5%. Dan di sini kita akan melakukan one tail test. Apa itu one tail test? One tail test itu adalah ketika kita melakukan tes hipotesis hanya pada satu titik ekstrim saja. Jadi let's try here. Jadi kita tahu kan bahwa di dalam kurva ini, itu ada dua titik ekstrim yaitu di sini sama di sini. Nah kita menyebutnya ini sebagai tail. Nah jadi kalau misalnya itu tail test, maka kita akan melihat tes hipotesisnya itu di sini dan juga di sini. Tapi karena ini hanya one tail test, maka kita tidak melihat yang ada di sini, kita hanya melihat yang, oh sorry, ada di sini saja. Dan kenapa ini luasnya adalah 0,05? Nah itu karena alpha yang kita pilih itu adalah 0,05. Nah jadi area yang saya arsir biru ini itu areanya adalah 0,05. Seperti itu. Oke, nah let me, saya hapus supaya tidak terlalu berantakan. Oke, nah sekarang kita kembali lagi. Oke, jadi kita pilih alpha 0,05 dan melakukan one tail test. Nah di sini, nilai 1,645 ini adalah critical value yang mengisahkan antara area di mana null hypothesis SN is rejected and where it is not rejected. The value 1,645 is the critical value. Nah tentu kita bertanya-tanya kan, gimana caranya kita menemukan nilai 1,645 ini? Nah caranya sebetulnya mudah. Nah Anda masih ingat bahwa sebelum mid semester kita sudah belajar bagaimana cara membaca tabel statistik? Nah di sini kita bisa menemukan nilai 1,645 dengan cara membaca tabel statistik. Jadi, Ups, nah oke. Nah jadi, Ups, saya belum menghapus. Nah sudah, sip. Nah jadi karena kita tahu bahwa area yang berwarna coklat ini, ini dia luasnya adalah 0,05. Nah maka kita tahu bahwa sisanya area di sini itu adalah 0,95. Nah untuk menemukan critical value yang ada di sini, maka kita harus melihat Z tabel. Bagaimana caranya kita melihat ke Z tabel? Nah caranya adalah seperti ini. Kita bagi dua dulu kurvanya ini di sini. Nah set misalnya ini di tengah. Nah maka kita tahu bahwa daerah ini itu luasnya adalah 0,5. Daerah ini, maka dengan sendirinya, daerah yang sebelah sini itu juga luasnya adalah 0,5. Nah karena, tapi karena di sini, ini sudah ada 0,05, Nah maka di sini, daerah ini, ini dia luasnya adalah 0,45. Nah cara kita menemukan nilai 1,645 itu adalah kita buka tabel Z, table kita, lalu cari di mana nilai distribusinya adalah 0, nilai probabilitas distribusinya adalah 0,45, lalu kita bisa menemukan nilai Z di situ berapa. Oke, biar saya tunjukkan supaya lebih jelas. Jadi ini tadi ya, kita punya 0,45 di sini dan kita ingin mencari berapa nilai Z-nya. Oke, mari kita lihat di tabel Z. Nah ini adalah tabel Z. Ini ya, area under normal curve. dan tadi yang kita cari adalah kita mencari yang nilainya di sini adalah 0,45. Nah Z di sini yang kita cari. Ini adalah 0,05. Nah caranya adalah kita cari nilai yang ada di tabel ini yang dia paling dekat dengan 0,45. Nah, mari kita cari. So, let's do it. 0,45. Nah, it's going to be this one. Jadi nilai yang paling dekat dengan 0,45 itu adalah 0,4495. Nah, kalau sudah tahu area-nya 0,45, nah maka cara kita menemukan nilai Z-nya adalah kita tarik ke atas dan kita tarik ke samping. Nah, nilai Z kita itu adalah ini. 1,6 1,6 ditambah 0,04 atau nilai Z tabel kita nilai Z tabel kita di sini adalah 1,64 Mari kita lihat apakah benar 1,64 Nah, benar kan? 1,645 Nah, ini sama dengan ini didapatnya dari tadi 1,64 yang kita lihat di tabel. Nah, jadi seperti itu cara menentukan critical value. Oke? Oke, nah ini cuma ngulang aja sih sebelum meet sebetulnya kita juga sudah mempelajari hal ini. Oke? Baik, mari kita lanjutkan ke step yang berikutnya. Berikutnya adalah step yang kelima dan step yang keenam. Jadi, di step yang kelima dan yang keenam ini step yang kelima adalah you make decision first select a sample and compute the value of the test statistic. Jadi, tadi ini adalah test statistik yang Anda hitung entah dengan Z dengan T tergantung ya. dan compare the value of the test statistic to the critical value. Jadi, bandingkan nilai test statistik yang sudah Anda hitung dengan critical value. Nah, setelah itu Anda akan mengambil keputusan. Jadi, nanti nilai hipotesisnya itu ditolak atau tidak ditolak. Setelah itu Anda bisa menginterpretasi hasilnya. Oke, nah jadi ini adalah summary ya. Jadi, pertama establish null hypothesis establish alternate hypothesis yang kedua select level of significance yang ketiga adalah select appropriate test statistic lalu formulate a decision rule lalu berikutnya adalah make decision dan interpret the result. Nah, jadi cukup mudah sebetulnya dalam step. Oke, mari kita lanjut. Nah, sekarang mari kita bahas tentang apa sih bedanya one tail dan two tail test. Nah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya kalau one tail test dia hanya ingin melihat test statistik itu di satu ekor saja. Tapi kalau two tail dia ingin melihat di kedua ekor. Nah, one tail test itu biasanya diformulasikan sebagai either dia itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi di one tail test itu pasti dan pasti HO-nya itu kalau dia tidak lebih besar sama dengan dia lebih kecil sama dengan dan nanti H1-nya itu kalau dia tidak lebih besar ya dia lebih kecil. Jadi, intinya dengan one tail test Anda itu sudah tahu apakah Anda itu ingin menguji bahwa H alternatif itu lebih besar atau lebih kecil dari H0. Jadi, itu intinya dari one tail. Sedangkan kalau two tail itu pasti dan pasti HO-nya itu menggunakan sama dengan dan H1-nya adalah tidak sama dengan. Mengapa? karena di two tail test Anda tidak peduli apakah H1 itu lebih besar atau lebih kecil daripada H0. Yang Anda pedulikan adalah apakah H1 itu sama atau berbeda dari H0. Nah, oleh karena itu di sini concern kita adalah kita ingin melihat apakah H0 itu sama dengan H1 atau H0 itu tidak sama dengan H1. Nah, concern kita cuma di sini. Kita tidak peduli apakah berbedanya itu H1 lebih besar dari H0 atau H0 lebih besar dari H1. We don't care about it. We just want to know if they are different or they are the same. Nah, sementara di one tail test you are concerned you are concerned whether H1 itu nanti kalau di sini ya concernnya adalah dia concern apakah H1 itu lebih kecil daripada H0 atau atau tidak. Jadi, seperti itu. Nah, di sini kalau one tail itu kadang-kadang dia ingin mencari tahu apakah H1 lebih kecil atau H1 lebih besar. Nah, jadi itu intinya perbedaan antara two tail dan one tail. Nah, terus satu lagi ya yang perlu Anda garis bawahi. Jadi, misalnya nih Anda melakukan two tail test dan Anda punya alpha itu 5% atau 0,05 nah, itu karena Anda akan melakukannya di dua sisi two tail nah, 0,05 tadi harus dibagi dua eh, sorry oleh karena itu di sisi ini dia nilainya 0,025 di sisi ini dia nilainya 0,025 jadi nanti ketika Anda mencari critical value itu gunakan nilai yang 0,025 tersebut bukan yang 0,05 seperti itu ya oke mari kita lanjut oke nah, di sini kita punya contoh soal jadi ini adalah contoh dari two tail test di mana kita sigma-nya diketahui jadi populasi sigma-nya diketahui nah, jadi di sini ada sebuah perusahaan manufaktur yang dia itu oh, dia memproduksi dan meng-ensemble meja dan juga other office equipment nah, intinya dia ini weekly production untuk model A325-nya ini mengikuti distribusi normal dengan nilai rata-rata atau mu-200 dan standar deviasi oke lanjut dan di sini dia punya standar deviasi atau sigma-16 jadi mu-nya 200 sigma-nya 16 nah new production method have been introduced and the vice president of manufacturing would like to investigate whether there has been a change in weekly production model is the mean number of desks produced different from 200 at the 0.1 significance level nah, jadi di sini jadi si perusahaan yang memproduksi meja ini dia itu rata-rata bisa memproduksi 200 meja dengan standar deviasi 16 lalu dia memiliki metode baru untuk memproduksi dan dia ingin tahu apakah dengan metode baru ini itu nanti rata-rata produksi mejanya akan berbeda eh sorry akan berubah atau tetap sama jadi dia ingin tahu apakah berbeda atau tidak nah di sini dia ingin tahu validitas dari pertanyaan ini pada alpha 0,01 nah, maka di sini yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan hipotesis test dengan mengikuti step-step yang sudah kita pelajari tadi nah, mari kita melakukan bersama-sama oke, step 1 kita nyatakan dulu apa nalah hipotesis dan alternate hipotesisnya nalah hipotesis berarti mu sama dengan 200 alternate hipotesis berarti mu nya tidak sama dengan 200 step kedua nah, kita pilih level of significance di sini kita sudah diketahui di soal ya jadi alphanya 0,01 lalu step ketiga kita pilih test statistik nah, in this example karena kita mengetahui mu dan juga sigma maka kita akan menggunakan Z sorry Z ya, Z sama aja nah, kita cari nilai Z hitungnya dengan menggunakan rumus ini ya, Anda sudah belajar sebelumnya oke, nah setelah itu kita akan di step keempat kita akan melakukan formulasi decision rule by first determining the critical value of Z nah, di step keempat ini Anda harus bisa menentukan critical value nah, bagaimana tadi kita menentukan critical value nah, pertama kita cari dulu luas dari daerah daerah yang saya warnai hijau ini nah, jadi daerah ini adalah daerah tempat H0 H0 akan di reject nah, di sini kita punya nilai 0,005 dapatnya dari mana 0,005 dapatnya dari 0,01 dibagi 2 kenapa dibagi 2 karena ini adalah total test oke, nah berarti kalau di sini 0,05 maka kita tahu bahwa luas daerah ini itu adalah 0,4950 nah, maka Anda akan cari angka 0,4950 ini di Z tabel untuk bisa menemukan critical value di sini nah, oh iya satu lagi ketika Anda melakukan total test nanti critical value yang berada di sebelah kanan itu positif sedangkan critical value yang berada di sebelah kiri itu adalah minus eh, sorry negatif jadi negatif dengan angka yang sama oke nah, jadi di sini jelas ya bahwa daerah ini daerah ini itu adalah daerah dimana H0 tidak ditolak sedangkan daerah yang di ujung 2 ini yang warnanya gelap itu adalah daerah dimana H0 akan ditolak nah setelah ini berikutnya adalah kita tinggal membandingkan nilai Z kita yang ada di sini Z hitung kita yang ada di sini itu berada di mana apakah dia berada di sebelah kanan critical value atau dia berada di sebelah sorry apakah dia berada di daerah H0 akan ditolak atau berada di daerah di daerah H0 tidak ditolak nah nanti dari situ kita bisa mengambil kesimpulan nah jadi di sini rule-nya adalah if the computed Z value is not between minus 2.5 60 eh sorry 76 and 2.576 reject the null hypothesis kalau sebaliknya maka do not reject the null hypothesis seperti itu nah jadi kita kembali lagi ke sini jadi take sample compute the statistic nah kita cari Z hitung kita di sini itu adalah 1,547 nah maka kita taruh kembali 1,547 ini di kurva ini nah mari kita coba supaya tidak terlalu berantakan saya hapus dulu coret-coretannya berapa tadi nilainya 1,547 nah 1,547 itu ada di mana nah 1,547 itu mungkin ada di sini 1,547 nah karena titik ini berada di daerah di mana H0 tidak ditolak maka kita bisa simpulkan bahwa ini tidak ditolak berarti kesimpulannya adalah mu nya itu tidak berubah kan tadi kan pertanyaannya adalah apakah dengan metode produksi yang baru nanti mu nya berubah atau mu nya berbeda nah karena kita tidak merejek hanul jadi hanul ini adalah tidak direjek maka kita bisa simpulkan bahwa mu nya tidak berubah yaitu mu nya tetap 200 jadi seperti itu caranya melakukan tes hipotesis nah we interpret the result we did not reject the null hypothesis so we have failed to show that the population mean has changed from 200 per week jadi seperti itu oke oke nah jadi kita sudah bahas one sorry two tail test sekarang kita bahas one tail test oke kalau one tail gimana nah jadi masih dengan kasus produksi yang tadi ya nah suppose instead of wanting to know if there had been a change in the mean number of deaths the vice president wanted to know if there had been an increase nah kalau anda nanti mengerjakan soal dan anda bingung apakah anda harus pakai one tail atau two tail itu carilah keyword jadi keyword untuk two tail test itu pasti change or different nah jadi anda hanya ingin melihat ada gak sih perubahan nah itu two tail tapi kalau dia sudah spesifik increase atau decrease lebih banyak atau lebih kecil nah itu dia one tail karena dia concern dengan dia mau tahu apakah ini perbedaannya eh sorry perubahannya adalah lebih besar atau lebih kecil nah itu one tail oke so can we conclude because of the improved production method that the mean number of deaths assembled in the last 50 weeks was more than 200 jadi disini sekarang kita punya one tail test yang dimana H0 nya adalah lebih kecil sama dengan 200 sedangkan H1 nya adalah lebih besar dari 200 nah cara kita menggambarnya di dalam kurva jadi seperti ini ya jadi tadi kan kita punya alpha 0,01 kan tapi karena sebelumnya kita melakukan tuh tail maka 0,01 dibagi 2 nah sekarang karena kita one tail nah maka kita tidak usah dibagi 2 jadi langsung dimasukkan saja nah karena disini concernnya adalah apakah H1 itu lebih besar dari 200 nah maka region of rejection nya itu ada disebelah kanan disebelah yang positif kalau misalnya H1 nya itu lebih kecil dari 200 maka nanti region of rejection nya itu yang disebelah kiri nah sekarang kita tahu kalau disini 0,01 maka disini adalah 0,49 9 I guess nah nanti kalau sudah tahu ini Anda bisa mencari critical value menggunakan Z tabel seperti itu oke nah jadi Anda sudah meng-input ini semua nah maka sekarang kita tinggal mencari berapa hasil Z hitung kita dan kita bandingkan nah kalau misalnya oh oke sampai disitu saja ya oke kalau misalnya Z nya adalah sorry tetap yang 1,547 ini maka sebetulnya si 1,547 ini tetap disini nah 5,4,7 tetap disini nah maka disini kita bisa simpulkan bahwa H0 ini tetap tidak ditolak jadi tetap tidak ada perubahan eh tetap tidak ada increase dari 200 meja yang diproduksi tadi oke oke mari kita kembali lagi nah bagaimana melakukan tes hipotesis kalau misalnya kita tidak mengetahui sigma atau standar deviasi dari populasi tidak diketahui nah kita sudah belajar ini kalau kita tidak mengetahui standar deviasi populasi maka kita akan menggunakan T test nah ini adalah rumus dari T hitungnya X bar dikurangi mu dibagi S atau standar deviasi sampel dibagi akar N nah 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 ini sudah kita pelajari semua sebelum mid semester jadi lanjut saja nah ini adalah contoh kasus dimana kita melakukan hipotesis testing tanpa mengetahui standar deviasi populasi nah jadi disini di sebuah airport itu dia menyediakan cell phone parking lot where people can wait for a message to pick up arriving passengers to decide if the cell phone lot has enough parking place the manager of airport parking needs to know if the mean time in the lot is more than 15 minutes a sample of 12 recent customer showed they were in the lot following in the lot of the following length of times in minutes nah jadi disini managernya ini ingin tahu apakah waktu yang yang digunakan oleh passenger di parking lot tersebut itu lebih dari 15 menit nah berarti kita sudah bisa simpulkan bahwa ini adalah one tail test karena dia concern apakah lebih dari 15 menit nah jadi kita bisa langsung menyusun hipotesisnya di step 1 disini dimana HO adalah mu kurang dari sama dengan 15 H1 adalah mu lebih dari 15 nah disini ditentukan bahwa kita akan melakukan dengan 0,05 significance level nah setelah kita menemukan null hipotesis dan alternate hipotesis oh ya by the way ini adalah datanya ya data dari si sampel di 12 orang si sampel ke 12 orang tersebut oke lanjut nah jadi karena disini kita akan melakukan t-test maka kita akan melihat t-table instead of z-table nah tadi step 1 sudah null hypotesis alternate hypotesis sekarang step 2 adalah level of significance adalah 0,05 nah step 3 test test statistik kita akan pakai T nah step keempat formulate the decision rule nah the decision rule disini termasuk juga menentukan critical value nah bagaimana menentukan critical value yang ada di T-tabel caranya adalah anda buka T-tabel anda terlebih dahulu nah lalu lihat apakah ini testnya one tail atau two tail ini kita akan melakukan one tail test nah maka perhatikan apa namanya kolom sorry subjudul yang level of significance for one tail test dan disitu perhatikan juga berapa level of significance kita atau alpha kita nah alpha kita adalah 0,05 berarti kita akan melihat di kolom yang ini yang kolomnya 0,05 nah nanti kita harus mencari tahu juga berapa degree of freedom kita nah degree of freedom kita karena kita punya sampel 12 orang maka degree of freedom kita adalah 12 dikurangi 1 sama dengan 11 jadi degree of freedom itu adalah n dikurangi 1 atau jumlah sampel dikurangi 1 maka kita tahu bahwa degree of freedom kita 11 dan level of significance kita itu 0,05 nah maka disini critical value kita adalah yang ini 1,796 nah jadi begitulah cara anda membaca di tabel jadi disini critical value 1,796 dan daerah yang berwarna coklat ini adalah 0,05 oke nah kalau sudah ketemu seperti ini tinggal anda bandingkan antara T hitung anda dengan T tabel yang ada disini nah disini disini sepertinya ada kesalahan cetak jadi mohon diperhatikan nah setelah itu kita bisa make a decision take a sample and make decision pertama anda hitung terlebih dahulu eh sorry anda hitung terlebih dahulu berapa T hitung anda disini T hitung anda adalah 2,818 dan disini ya salah cetak ini ini harusnya adalah 2,818 nah the test statistik 2,818 is greater than our critical value therefore our decision is to reject the H0 jadi PPT anda disini salah cetak jadi mohon diperhatikan ini yang benar adalah we're going to reject H0 kenapa kita reject H0 karena mari kita buktikan bersama-sama bahwa kita akan reject H0 karena titik 2,818 itu berada di area ini 2,818 nah ini adalah di area rejection region dimana disini kita menolak H0 jadi kita reject H0 nah karena kita reject H0 maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah the result allow the claims manager to conclude cost cutting measure have been effective jadi seperti itu ya mohon diperhatikan jangan sampai anda salah karena ada kesalahan di dalam powerpoint anda oke mari kita lanjutkan nah sekarang kita akan bicarakan lagi mengenai type 1 dan type 2 errors nah jadi type 1 error occurs when a true null hypothesis is rejected probabilitas anda itu melakukan error tipe 1 itu sama dengan alpha jadi probabilitas anda itu mengambil kesimpulan yang meleset dengan menolak H0 itu adalah sama dengan alpha anda misalnya alpha anda 5% nah itu kemungkinan anda itu salah salah ketika anda merejek H0 itu adalah 5% cukup mudah ya cukup jelas juga nah yang agak sedikit berbeda adalah di type 2 error nah type 2 error occurs when a false null hypothesis is not rejected nah jadi null hypothesis yang harusnya direjek itu tidak direjek the probability of making type 2 error is designated is designated atau dia dilambangkan dengan beta nah the likelihood of type 2 error must be calculated comparing the hypothesis distribution to an alternate distribution based on the sample result and can be calculated with this formula nah jadi kalau tadi kemungkinan anda melakukan type 1 error itu cukup jelas yaitu sama dengan nilai alpha nah kemungkinan anda melakukan type 2 error itu ada formulanya sendiri untuk melihat seberapa besar probabilitas anda melakukan type 2 error nah type 2 error itu bisa dihitung melalui formula berikut jadi type 2 error dia menggunakan Z disini itu adalah X bar dikurangi mu 1 dibagi dengan sigma dibagi dengan akar N nah disini ada contohnya mari kita lihat bersama-sama oke disini ada contohnya ya nah disini kita ada sebuah perusahaan yang dia itu western wire products purchase steel bars to make quarter pins past experience indicates it's that they mean that the mint tensile strength of all incoming shipment is 10,000 psi I don't know how to read this I read this as psi and that the standard deviation is 400 to monitor the quality of their cutter pins sample 100 pins randomly selected and tested for their strength nah in our hipotesis nah jadi intinya dia ingin melihat apakah produk mereka itu dari sampel yang ada di jadi mereka itu ingin mengetes apakah produk mereka itu strengthnya kekuatannya itu 10,000 psi atau tidak nah oleh karena itu kita formulasikan HO mu sama dengan 10,000 H1 mu tidak sama dengan 10,000 nah kita ingin melihat dari 100 pin yang mereka ambil sebagai sampel ini apakah strengthnya itu adalah 10,000 atau tidak 10,000 nah mereka menggunakan significance levelnya 0,05 dan mereka akan menerima produk ini kalau misalnya strengthnya itu atau kekuatannya itu diantara 9,922 sampai dengan 10,78 nah jadi ini adalah critical value-nya nah karena ini adalah 2 sorry ini adalah total test maka kita punya 2 critical value critical value yang berada di sebelah kiri dan critical value yang berada di sebelah kanan nah critical value nilainya bisa berbeda seperti ini ya tidak masalah tadi kita kan belajar critical value nilainya sama tadi tapi berbeda pun tidak masalah nah jadi if the sample mean does not fall between the critical value we conclude that the shipment does not meet quality standard jadi kalau misalnya tidak diantara nilai ini maka dia mengatakan bahwa dia di bawah standar nah kita gambar kurvanya nah jadi disini eh oke mari kita gambar kurvanya jadi ini adalah kurvanya nah nah disini tadi perusahaan itu mengatakan bahwa mereka itu akan menerima shipmentnya kalau misalnya dia berada di antara 10.078 sai dan 9,922 sai nah ini dengan alpha 0,05 itu berarti disini dia adalah 0,025 disini dia juga 0,025 area ini maksud saya area ini juga nah ini adalah confidence interval mereka nah disini kita akan melihat critical value-nya itu dengan menggunakan this is z-score ya kita akan melihat menggunakan z-score dimana kalau anda melihat ke z-score nanti anda akan ketemu 1,96 dan minus 1,96 nah jadi daerah ini adalah daerah dimana H0 tidak di reject jadi ini no reject sedangkan yang di ujung kanan kiri adalah reject nah disini ternyata hasil perhitungan mereka itu menunjukkan bahwa sampel minnya adalah 9900 nah 9900 itu letaknya ada disini 9900 itu letaknya ada mungkin disini 9900 karena dia lebih kecil daripada 9922 nah dia berada di daerah yang reject nah berarti disini kita akan berdasarkan ini ya kita akan mereject oh sorry mereject H0 atau HO nah tadi kita ingat apa itu type 2 error type 2 error itu adalah ketika kita mereject HO padahal HO is not false nah jadi setiap kali kita mengambil kesimpulan bahwa kita mereject HO itu ada probabilitas kesimpulan kita itu mengalami type 2 error nah disini kita ingin tahu berapa probabilitas kesimpulan kita itu mengalami type 2 error nah bagaimana kita menentukan hal tersebut caranya adalah dengan cara kita menggunakan formula yang kita lihat disini tadi ini cara kita mencari probabilitas kita melakukan type 2 error jadi kita masukkan jadi kita masukkan angka-angkanya nah to calculate the probability of type 2 error assume the sample mean is true jadi pertama-tama anda asumsikan dulu bahwa the sample mean is true and determine the probability of the sample mean failing between 9900 dan 9922 and then subtract this probability from 0.5 to arrive at the probability making type 2 error 0,2912 jadi caranya begini jadi kita kan mau tahu apakah angka 9900 yang kita reject ini itu adalah type 2 error atau bukan nah untuk melihat hal tersebut maka kita asumsikan bahwa 9900 ini benar nah maka kita mau tahu berapa luas dari area ini area antara 9900 sampai dengan 9900 sampai dengan 9922 karena apa karena disini 9992 jadi area antara titik kita dan juga titik yang ada critical value-nya disini nah nanti kalau angka ini sudah ketemu angka ini ketemunya dari mana tentu saja dari tabel Z nah nanti Anda tinggal mencari berapa luas daerah yang berwarna coklat ini nah let's see warna coklat nah daerah yang berwarna coklat ini gak kelihatan kalau kelihatan daerah yang berwarna coklat ini nah ternyata daerah yang berwarna coklat ini ternyata daerah yang berwarna coklat ini nilainya adalah 0,2912 nah maka kemungkinan Anda mengalami type 2 error type 2 error itu adalah sekitar adalah 0,2912 jadi 0,2912 atau sekitar 29% jadi ada 29% kemungkinan Anda mengalami type 2 error seperti itu oke nah jadi itu bagaimana kita menentukan berapa probabilitas kita mengalami type 2 error nah baik berikutnya adalah practice problem practice problem kita bisa lakukan di kelas jadi materi kita untuk chapter 10 sampai disini saja oke terima kasih see you at our virtual meeting